Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, tidak bosan-bosannya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 14 Desember Di hari Senin, tepatnya di minggu ketiga di bulan Desember Ya Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan happy weekend Ya, cepat, nggak berasa Kemarin baru hari Jumat, ngobrol-ngobrol dengan member di grup Ya, main, kita main bareng, main permainan bareng gitu kan E-sport ya, game-game online gitu Ikut nimbru, eh tau-tauannya udah hari Senin lagi Jadi waktu berjalan sangat cepat Ya, yang pusing ialah yang punya cicilan, begitu Ya, jadi kalau yang punya cicilan, kalau waktu berjalan sangat cepat Oh, udah mau akhir bulan, tagihan udah dateng dan sebagainya Nah, maka dari itu, ya kurangilah cicilan-cicilan yang tidak perlu Ya, kita tahan dulu lagi pandemi Kita tahan dulu keinginan kita Ya, jadi bedakan kebutuhan dan keinginan Kalau kebutuhan memang butuh Kalau keinginan ialah sesuatu yang tidak perlu sebenarnya Cuman, ya, hasrat kita aja Pengen punya entah itu barang ataupun jasa Ya, nah, keinginan ini Kalau bisa diminimalisir dulu nanti Ketika pandemik sudah selesai Ya, barulah Anda mau keinginan apa silahkan Seperti itu Ya, lalu Jangan Ini saran saja sih ya Ini jangan Di masa pandemik seperti ini Jangan beli sesuatu Aset Ya, produk lah istilahnya Yang value-nya akan terus turun setelah kita beli Apapun itu Kecuali kebutuhan Ya, kecuali kebutuhan Tapi kalau keinginan, produk-produk yang kita inginkan Cari Yang Yang pertama Bisa memberikan value added buat kita Ya, yang bisa memberikan nilai tambah Buat kita Ataupun bisa memberikan income lebih buat kita Itu satu Ya, value added Yang kedua Cari produk Ya, ini sama sih dengan poin pertama Cari produk Yang Justru bisa membuat Kita mendapatkan income tambahan Ataupun dari value produknya sendiri Itu meningkat Dari waktu-waktu Bukan justru tergerus Contoh Kita beli handphone Iphone 12 Ya Yang kameranya 3 biji Kayak Panadol Gitu ya Nah Kalau kita Gak Pakai cuman buat gaya Mending Iphone 12 itu berapa juta sih 20 ya Atau 30 Ya, 30 juta Contohnya Anda beli saham Duck kemarin Dapet 30-40% Ya, Anda dapet 12 juta Anda bisa beli HP yang lain Yang lebih murah Ya Dan Anda juga bisa beli Iphone-nya lagi Dari Iphone Dapet Samsung Nah, itu kan lebih enak Nah, kita harus Sisihin lebih baik Teman-teman yang kenal saham Sisiin aja ke saham Ya Kalau nggak Sempat trading Invest Intinya ialah Semasa pandemik ini Karena kita nggak tahu nih Pandemik ini sampai kapan Kita berdoa aja yang terbaik 2021 kita doakan sudah mulai vaksinisasi Dan tentunya kita harapkan vaksinnya benar-benar Teruji secara klinis Seperti itu aman digunakan Ya, jadi Perekonomian cepat Bertumbuh lagi Ya, sehingga kita yang punya usaha Kita yang kerja Semua bisa normal kembali Ya, tapi selagi itu belum selesai Ya, kita tahan diri dulu Ya, saya pun pribadi tahan diri Memang saya pribadi orangnya Jarang beli hal-hal yang tidak perlu sih Jadi, ya saya Alakadarnya Ya, handphone saya pun yang sudah retak Ya, wallpapernya petir Ya, kita kan Udah garis-garis retak dan sebagainya Itu saya masih pakai Ya, untuk transfer-transfer and banking Ya, jadi Pesan saya itu Ya, pesan saya yang pertama Sebelum kita mulai Ya, teman-teman jaga diri lah Ya, jaga diri dan tahan Tahan Tahan, mau ini, mau itu Ya, kalau mau makan enak Ya, silakan Ya kan Cuman kalau Bisa ya jangan tiap hari Bangkrut juga Begitu kan Ya, jadi Hemat-hemat Ya, percayalah Ya, kita susah-susah sekarang Nah, ibaratnya Nalan ludah sendiri dulu Nanti di kemudian hari Kita akan Istilah di rumah itu Ongkang-ongkang kaki Ya, kaki tinggal dinaikin Ke atas meja Ya, atau ke atas kursi Gitu kan Kita selonjoran Ya, setel TV Teman-teman nonton Netflix Dan sebagainya Biarin uang bekerja untuk kita Nah, kita tahan dulu Sampai nanti kita bisa menjadi seperti itu Jadi, hidup sudah gak ada beban Atau istilahnya Financial freedom Ya, itu yang dicari Dan sulit Ya, sulit Kalau kita gak mau berusaha Dan kita gak mau nahan Apa ya Hasrat kita untuk Beli-beli sesuatu yang gak penting Sebenarnya Oke Nah Berikutnya Ya, berikutnya Jadi hari ini kita akan cukup banyak bahas Karena mulai per hari ini Dan seterusnya Mungkin Saya akan Share di grup free Di grup telegram kami Mengenai Mau request saham apa Jadi nanti Tiga terbanyak Akan saya bahas disini Lengkap nanti Dengan tambahan Rekomendasi saham Ya, saham-saham yang potensial Di Hari tersebut Ya, di hari morning briefing tersebut Ya, jadi Biar ada lebih interaksi Antara Teman-teman dan juga saya Oke, jadi saya request Teman-teman request Nanti saya buatkan Analisanya Ya, nah Berikutnya lagi Ya, saya mau Menginformasikan dulu Untuk teman-teman yang nanyain promo Ya, untuk teman-teman yang selalu menanyakan Om, promo Om Ya, bahkan Membershipnya masih habis 21 31 Desember Udah nanya Om Ada paket lifetime gak Ada paket satu tahun gak Dan sebagainya Pasti ada Ya Tenang saja Saya selalu pasti kasih promo Terutama memang sasaran saya Untuk teman-teman yang mau belajar Mau serius di pasar modal Tapi ya Dalam tanda kutip Maaf-maaf Agak sedikit Terkendala dengan dana Ya, karena kalau di VVIP yang lain Mungkin harganya Tidak terjangkau Maksudnya Bukan tidak terjangkau sih Maksudnya Agak Berat lah Kalau misalnya Harganya terlalu mahal 300, 400, 500 Bahkan ada yang 1 juta Ya, sedangkan Teman-teman disini kan Masih adaptasi Sehingga dana yang dipakai pun Dana keolahnya belum banyak Dan sebagainya Maka dari itu Saya akan terus kasih Kasaran dan subsidi Dengan promo-promo Jadi Teman-teman yang mau Tunggu saja Nanti saya akan Buatkan rincian promonya Insya Allah minggu depan Di hari Sabtu Promonya akan saya publish Ya, jadi Buat teman-teman Yang mau nunggu Promonya akan saya bagi Jadi dua Promo untuk member baru Ya, dan Tambahan untuk promo Perpanjangan membership Teman-teman Itu terdiri dari Promo perpanjang Hingga 31 Maret Jadi, sampai Kuartal pertama Lalu Perpanjangan Sampai Setengah tahun Ya, berarti 30 Juni Sama Paket langsung Sampai akhir tahun 2021 Dan juga Ada request-an ini Paket lifetime Rencananya paket lifetime Saya hanya open Untuk 20 orang saja Untuk harga Saya masih research Saya pun Lifetime ini kan Agak complicated Ya Di satu sisi Saya harus research Saya harus bandingin Ya Dan Agak rumit Ya Mau mahal Agak gimana Kalau kemurahan Juga Agak gimana Seperti itu Tapi nanti Saya umumin Cuma saya buka Lifetime hanya Untuk 20 orang dulu Saya gak mau Banyak-banyak dulu Ya Tapi memang Sudah banyak Yang request dari dulu Nah, nanti Gak usah khawatir Saya Saya akan Buka cicilan Via Tokopedia Jadi teman-teman Order Lewat Tokopedia Oke Nah, lalu Berikutnya Saya akan Buat account Di Shopee Ya, katanya Ada Shopee Payletter Nah, nanti Saya akan Buka di Shopee Dan juga di Tokopedia Ya, Shopee Tokopedia Seperti itu Ya, jadi teman-teman Bisa bayar cicil Kalau teman-teman Mau pakai Paket Lifetime Paket Membership Sampai akhir tahun Dan sebagainya Jadi Lebih ringan lah Seperti itu Ya Oke Sebelum kita mulai Keprediksi market Ya Saya mau menyampaikan Beberapa hal penting Yang terjadi Selama seminggu kebelakang Ya, terutama Untuk member VVIP Karena saya sangat Saya sangat memperhatikan Gerak-gerik Teman-teman Gerak-gerik dalam arti Entah itu psikologis Entah itu teknik trading Yang teman-teman gunakan Entah itu Seberapa panik sih Teman-teman Menghadapi market Seberapa serakah Si teman-teman Ketika trading Itu saya pantau Secara keseluruh Ya Nah disini saya Selama seminggu terakhir Saya Merangkum Ya ada kurang lebih Satu sampai tiga Poin Krusial Yang Akhir Yang Terjadi Ya Di Beberapa member VVIP Ataupun mungkin Teman-teman non-VVIP Yang sedang dengar Teman-teman pun Mengalami Ya hal tersebut Nah poin pertama Iya Ini saya teruntuk Member VVIP dulu ya Kalau Ya Kalau teman-teman Dalam arti seperti ini Ya Saya mungkin juga tahu Teman-teman selain Di silent trader Pasti teman-teman punya Banyak grup lain Grup free lain Grup discuss lain Discuss saham Ataupun grup member Premium yang lain Ya bahkan ada satu orang Yang mungkin 10 premium 15 premium 5 premium Nah Itu gak masalah Ya saya pun gak 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 permasalahkan Gak peduli juga Tetapi Kalau Memang Teman-teman Ada beli Suatu rekom Di luar Rekomendasi Dari silent trader Ya Entah Itu rekomendasi Dari Grup lain Atau teman-teman Cuman Ikut Euphoria Ya Teman-teman Harus hati-hati Apalagi Kalau teman-teman Cuman Ikut Euphoria Contoh kemarin Farmasi Dan juga Asabri Ya Di setiap Reviewing Saya sudah bilang Hati-hati Asabri Sudah mulai Dibekukan dulu Pergerakannya Ya Dia Mau dibuat Sideway dulu Ya Dia mau dibuat Sideway dulu Sehingga Pergerakannya Akan tertahan Selama 1-3 Minggu Saya sudah jelaskan Berkali-kali Waspadalah Waspadalah Ya Cuman Saya gak ngerti Ini teman-teman Kepikiran beli Ini dari mana Mungkin karena Dilihat Oh sehari Naik 24% Teman-teman Langsung asumsi Bahwa Wah gue beli besok 24% Gue jadi kaya Mungkin teman-teman Sebagian ada Berpikir seperti itu Dan Ini yang menjadi Problemnya Kalau seandainya Teman-teman Ikut Rekomendasi Yang grup lain Nah teman-teman Bisa tanya ke Ownernya Bisa tanya ke Siang si Rekom Kira-kira Plannya gimana sih Ya contoh Banyak yang nyangkut Di HRTA IRA KM Nah Kalau teman-teman Dapat Rekom dari luar Teman-teman tanya Yang ke si Rekom Ini plannya gimana ya Karena ketika Orang yang Rekom Harusnya dia punya Plan B Ketika Prediksinya gagal Ya Analisa Tidak ada yang 100% Tepat Pasti Ada masanya Meleset Ya Nah kalau Meleset Trader yang baik Dia harus Nyiapin Plannya Nah Anda tanya Ke beliau Kalau beliau Tidak bisa jawab Anda jangan ikutin lagi Karena beliau bukan Trader yang memiliki Plan Kalau ditanya Aduh Udahlah out aja Itu kan urusan lu Lu harus bisa handle sendiri Nah kalau ada yang bilang Seperti itu Anda jangan ikutin lagi Itu orang sesat Karena dia Cuman Cuman Rekom Naik syukur Turun ya Urusan lu Nah itu kan bahaya Ya Nah anda tanya Plan B nya gimana Ini kan gagal Saya harus gimana Average di berapa Bandarnya gimana Prospeknya naik Anda harus tanya Yang ke Rekom Baik itu grup free Ataupun grup VVIP yang lain Itu pertama Tapi kalau anda cuman Ikut-ikutan orang Ya Kalau anda cuman Ikut-ikutan orang Ini lebih parah Ya Parahnya kenapa Nah parahnya Yalah kalau teman-teman Langsung gunain dana gede Ya mungkin Tentang berpikir Saya mau coba-coba Si oh Maksudnya Ya Di luar Rekom Silence Saya juga mau Bisa trading sendiri Saham lain Seperti itu Nah kalau memang Teman-teman berpikir Seperti itu Itu bagus Ya Ya Jadi Sebenarnya Bukan saya melarang Boleh Saya gak pernah ngelarang lah Teman-teman Mau trading apapun Terserah juga Gitu kan Tapi kalau memang Tujuan anda mau belajar Coba-coba Pakai dana kecil Ya jadi Contoh Dana kelolasnya 10 juta Oh Ya anda pakai lah 1 juta 2 juta Jadi meskipun Ngeblok Minus 10% pun Ya Ya 10% dari 1 juta 100 ribu Masih minusnya Nah tapi Kalau anda langsung pakai 7 juta 8 juta Sekali minus 10% 700 ribu 800 ribu Anda pasti akan Gak mau cut loss Karena gede Nominal ya Saya pun dulu juga gitu Ya Permasalahan kita Gak mau cut loss Cuman karena kita sayang Kita sayang Kita takut Aduh lossnya gede banget Duit gue ilang nih Ludes Tiba-tiba Kedip langsung ilang 700 ribu Akhirnya kita biarin Anjlok-anjlok Nah tapi Kalau dana kecil Wah Sahamnya turun nih Ah minusnya baru 100 ribu Udah lah jual dulu Nah Itu namanya Psikologis dan money management Ya jadi Kalau anda mau belajar Silahkan pakai dana kecil Silahkan Di luar saham apapun Yang lagi hard Brist agro Silahkan beli Gak ada masalah bagi saya Ya Bagi saya gak ada masalah Anda mau beli brist Anda mau beli agro Ya dan Dan yang lain sebagi itu Gak ada masalah Buat saya Ya Jadi Nextnya Tolong jangan diulangi Ya Nah Kalau udah terlanjur Gimana Ya anda Harus averaging down Kalau anda punya cash Ya Terutama Di saham-saham KF enough ira Yang mungkin Tau-tau lossnya gede Ya ini ada Pembahasan lebih detail Ya Ada di youtube Youtube tentang Usang farmasi Search aja Itu morning briefing Beberapa hari yang lalu Tengah search aja Disitu saya sudah bahas Itu yang satu jaman Itu videonya Saya sudah bahas Tengah tonton di bagian Akhir-akhir saja Ya itu saya kasih plannya Saya kasih pandangan Masih prospek Atau enggak sih Untuk emiten-emiten tersebut Ya jadi Di harap Teman-teman Gak melakukan Kesalahan yang sama Ya nah Berikutnya Hal penting lagi Yang ingin saya sampaikan Iyalah Kalau sudah Profit Ya Anda jangan ragu Untuk taking profit dulu Sebagian Ya Kecuali Anda memang punya plan lain Dan Plannya sudah matang Ya Anda sudah benar-benar Tahu harus ngapain Baik itu ketika naik Ataupun turun Anda boleh Mau di hold Silahkan Gak ada masalah Ya tapi Kalau teman-teman yang belum bisa Membuat plan sendiri Saran saya ikutin Jadi contoh Kalau saya sarankan TP full load Udah TP dulu Meskipun mau sisain Kan saya ada kasih clue Sisain 20-30% Ya Kalau turun Pasang trailing stop Di harga BEP Jadi kita gak rugi Masih untung Ya Nah kenapa Saya nyaranin Untuk D-realize Ya Karena Ya Karena sekarang Kondisi market Sangat amat rawan Ya Seperti contoh Di sesi 1 Market Naik Ya kan Di sesi 2 Gara-gara Berita cukai Jeblok HMSP Gudang garam Langsung auto reject Bawa Ya Padahal cuma 1 detik Baru 13.001 Ya dari 0.01 Sampai 0.10 10 detik Jebret-jebret Langsung auto reject Bawa Nah Kalau Anda Meremehkan 1 detik pun Di pasar saham Dalam arti Ah udahlah Gue jualannya Nanti aja lah Tiba-tiba ARB Yang untung Jadi rugi Yang rugi Makin rugi Itu kan sayang Ya Kecuali Anda Memang punya Plan yang jelas Oh Kalau turun Gue emang mau Tambah muatan Oke Fine Itu terserah Berarti Anda Sudah punya plan Ya Anda tinggal Ikutin Itu bagus Tapi masalahnya Kan rata-rata Belum bisa buat Plan sendiri Jadi kalau turun Wah bingung langsung Ketika tiba-tiba Sahamnya dibanting Waduh Ini gue harus ngapain nih Langsung deh panik Ya panik 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 Akhirnya Kemungkinan terburuk Pensiun dari saham Padahal Pasar saham sangat potensi Banyak sekali kejadian Ya Di bulan September Ketika market ancur Ya Ketika market ancur Banyak Sebagi langsung pensiun Dari saham Vakum 6 bulan Vakum 1 tahun Bilangnya Ya gak nongol Nongol lagi Sampai sekarang Kenapa? Ya karena mereka gak punya plan Kalau mereka punya plan Mereka Meskipun kondisi Memang ya lagi buruk Semua pasti turun Semua mengalami turun Tapi kalau punya plan Aman Ada backup plan Namanya Nah Kalau di Viva IP Plannya kan semua sudah detail Tinggal anda ikutin saja Makanya Kalau anda yang belum Belum Dalam arti Belum bisa buat plan sendiri Anda saran saya ikutin dulu Ya Kalau mau melenceng-melenceng Anda belajar sendiri Di saham lain Boleh Pakai dana kecil Seperti yang tadi Sudah saya bilang Ya Kalau di sebagian Group Viva IP Memang kan Membernya sudah Beberapa sudah Cukup senior Mereka sudah paham Ya what should What should Apa yang harus Dia lakukan Seperti itu Ya Tetapi kalau yang baru kan Teman-teman kan Bingung Gitu Teman-teman pasti Asumsinya dipikir Aduh ini Pasti naik nih Pasti naik nih Padahal gak liat realita Market lagi jeblok Ya Bandarnya lagi distribusi Cuma karena kita Mau ngarep cepat Kaya Cepat profit Ya itu akan menjerumuskan Ya sayang Ya jadi kalau ada instruksi Silahkan Uangnya diputer Mungkin terlihat kecil 2-4% Tapi kalau di repeat 2% Itu jadi gede Daripada kita ngarep 10% 20% Yang belum tentu ada Ya Yang ada bukan 10% Malah minus 5% Seperti Kejadian di KF Enough Banyak yang sudah profit Jadi buntung Gara-gara gak mau Gak mau pasang Apa Gak mau Gak punya plan Jadi mereka bingung Mau diapain Naik juga bingung Turun juga bingung Ya lalu juga Kesalahan dari Teknis sekuritas Ya Saya sudah bahas Tips mobilis sekuritas Sekuritas itu Bagus banget Teman-teman Wajib tonton Buat yang bingung Balik lagi lah Sekuritas itu adalah Senjata kita Untuk maksimal Dalam medan perang Ya kita kalau maksimal Trading Ya kita harus pakai Sekuritas yang memadu Contoh Om Menu pagi saya gak kejual lah Padahal Contoh nih ya Contoh Kita beli APLN Ya APLN sempat Hampir 5% Target kita 2-3% cukup Ya Ketika disini Masih ada yang bilang Om Gak kejual lah Kenapa Gak tahu sekuritasnya Nah ini kan disayangkan Ya dari yang harusnya Profit 3-5% 3-4% Malah jadi minus 4% Gara-gara Sekuritas Faktor X Ya Nah sekuritas penting Jangan remehin Apalagi anda tipe trading Sangat jeli Memilih sekuritas Ya itu saya ada kasih Poin-poin Teman-teman bisa tonton Nanti Video Videonya akan ada di akhir Teman-teman tinggal Direct saja Ya Oke Nah berikutnya kita akan Bahas market Kita akan bahas market Jadi seperti yang kita ketahui Market ini Perdagangan kemarin Outflow asingnya itu Hampir 1 triliun Tapi setelah diterusuri 1 triliunnya itu Karena Pasar nego ya Kalau gak salah Ya Asing jualan Hampir 8 juta lot di SCMA Ya Saya sih gak ngikutin berita SCMA Cuman katanya Ada isu buyback ya Kalau gak salah Ya Jadi SCMA pasar nego Asing hampir out 1 triliunan Ya Hampir 1 triliun Ini 1 triliun Jadi market Kalau secara overall Tercatatnya Outflow negatif ya Outflow sekitar 1 triliun Tapi itu cuman disumbang dari SCMA Kalau SCMA ini kita keluarkan Ya Ini kan data ekstrim Kita keluarkan Sebenarnya masih inflow sebesar ya 60 hingga 100 miliar Ya Kemana dananya Paling banyak di BBCA Yang saya perhatikan Karena Saya kalau asing Saya hanya perhatikan BBCA dan BBRI Inilah tiang-tiang fondasi IHSG Ya Di satu sisi Tapi lucunya Iyalah BBRI-nya di Outflow Ya Outflow-nya juga gak main-main Dua hari terakhir sudah hampir 1 juta lot Ya Kembali melakukan aksi taking profit Ya Di satu sisi BBCA justru Selama 4 hari kebelakang Itu hampir Sekitar 500 Ya Hampir sekitar 500 ribu lot 500 ribu lot BBCA itu luar biasa gede Ya Itu luar biasa gede sekali Ya Jadi Menarik Ya ini sangat menarik Untuk kita perhatikan Ya Seperti yang sudah saya bilang Kalau selagi asingnya masih akum BBCA Ya Dia harus jual Di harga yang lebih tinggi Oke Contoh Contoh kalau rata-rata pas hari kemarin 1, 2, 3, 4 Ya mungkin rata-rata pembelian asing itu di sekitar 33 ribu Nah Sekarang sudah 33,675 Ya atau kalau kita hitung dari sini 12,07 Ya kita sama-sama hitung BBCA misalnya 12,07 Oh 4 hari terakhir ya Jumat Kamis Nah selasa Oke kita foren saja Sama ya Nah forennya Ya forennya Itu rata-rata pembeliannya di 33,300 Ya Di 33,300 Sekarang Ya sedangkan harga sekarang Di 33,675 Ya dia baru Bahkan belum profit 33,675 Kurang 33,300 Ya bagi 33,300 Ya baru profit 1% Nah Ya Jadi kita sudah tahu harga BBCA disini Dan baru profit 1% Ya saya rasa 1% Nggak mau asing jualan 1% Ya Kalau seandainya kita hitung kasar potong fee Hitung gablang potong fee pun ya udah abis Ya dia ngeluarin 400 Miliar Cuma dapat 0 komanya Meskipun tetap gede Cuma secara percentage Agak kecil Ya jadi kalau kita berkaca dari kemarin Asing mulai taking profit BBCA Ketika sudah profit 3-5% Nah Kalau kita asumsikan dia profit 3-5% Ya berarti dari 33,300 Atau kita pukul rata 33,000 lah biar gampang Maka arusnya asing sudah mulai akan jualan Ketika Harga BBCA menyentuh sekitar 34,000 ke atas Ya 34,000 ke atas Itu di sekitar sini Ini merupakan titik resisten yang cukup kuat Nah Salah satu mungkin terjadi Ya tapi kita nggak tahu Ya kita nggak tahu Bisa saja senen BBCA-nya dihancurin Market hancur Jadi ya kita tetap berfokus Pada BBCA dan BBRI Jadi selama ini masih diakum Setidaknya ada Apa ya Ada penyejuk hati lah buat kita Untuk nggak gitu khawatir Karena ya asing di BBCA Itu cukup besar akumulasinya Ya dan Baru profit 1% Saya rasa Agak sulit untuk taking profit Ya kecuali ada berita jelek Pasti dia buang Tapi kalau nggak ada Ya setidaknya targetnya di 34,000 Saya yakin ketika BBCA sudah nyampe 34,000 34,35 Akan terjadi trouble BBCA Ya secara teknikal dia rejecting Tapi secara foreign flow Dia kena taking profit asing Ingat ketika BBCA jeblok Market jeblok Ya apalagi BBCA dan BBRI Sama-sama jeblok Dua ini aja jeblok Market kita hancur Tercipta panic selling Semua saham ikut turun Ingat Ya ingat Ini ibu dan bapak Ya oke Jadi market Saya rasa pergerakan akan stagnan Ya Dan kalau dilihat Dari kemarin ini sudah Sudah sideway Ya Udah-udah Udah mulai sideway Ya Tiga candle Range area nya masih bergerak Di area sini Ya Bahkan nggak menutup kemungkinan Bisa positif naik Ya Bahkan nggak menutup kemungkinan Senen justru malah naik Karena asingnya mungkin masih Akumulasi di BBCA Ya jadi mungkin Pergerakan market sudah mulai menyempit Ya Nggak Nggak gila lagi seperti ini Tapi sudah mulai menyempit Dan itu bagus Ya Karena kalau kita cek Apakah dia sudah jenuh jual Ya karena dia sudah jenuh jual Ya kasih sirat dulu lah Ya dia sampai stokastik di tengah Ya di level 60-50 Baru perlah naik Itu bagus Ya jadi Ini sudah minggu ketiga Ya Kita doakan Nggak ada isu-isu PSBB PSBB Ya Kalau nggak ada itu Harusnya market aman Seperti itu Oke Jadi ya kita tunggu saja Ya Market Mungkin nggak gitu menarik Cuman tetap Ada saham-saham menarik Yang bisa kita tradingkan Oke Nah berikutnya iyalah Kita Saya akan kasih data tambahan Terkait market Dow Jones Ya Ini buat reference Teman-teman saja Referensi Jadi kalau kita cek Market Dow Jones Perdagangan kemarin Open sempat Dikerek turun Ya tetapi Alhamdulillah sih Closing-nya Closing-nya cukup Cukup baik Seperti itu ya Dia muncul candle Dow G Yang menandakan bahwa Bayarnya sudah mulai kuat Ya jadi Secara teknikal sih Dia sudah testing Artinya dia sudah mencapai All-time high Tiga hari yang lalu Dow Jones Ya Dia sudah Sudah berada di atas Support kuat Ini di Resisten kuat Eh support Sorry bener Support kuat di sekitar 29 Ya kita ngomong 29600 Ya Disini pun sudah testing Ya ini sudah testing Pullback Dan saya rasa Sudah cukup Confirmation testing Pullback Jadi trendnya sudah up Dan akan terus up Ya cuman mungkin Nggak Nggak signifikan naik Ya dia akan Kayak anak tangga Perlahan naik Nah kalau memang Seperti ini Jadi selagi di atas Ini Dow Jones masih Berprospek naik Ya mungkin Nanti akan Kena efek positif lagi Ketika pelantikan Dari Joe Biden Itu di Januari Jadi di Januari Mungkin masih ada Beberapa stimulus Dan juga Biasalah Kalau presiden baru Kan suka kasih Gebrakan-gebrakan Yang memunculkan Optimisme Nah jadi Di bulan Januari Mungkin akan Jadi Ada stimulus Positif Ya Tapi kalau teman-teman Yang nonton The Simpsons Ya konspirasinya The Simpsons Kita nggak tahu Ya katanya kan Ada something Di bulan Januari Ya kita berdoa saja Yang terbaik Seperti itu Ya jadi ini Data pendukung saja Jadi kalau Dow Jonesnya Nggak tiba-tiba Unlock Ya market kita Harusnya Masih ketahan Untuk terus naik Hingga akhir tahun Oke Nah berikutnya Yang banyak Kita coba cek Banyak sekali Tapi dari sini Saya perhatikan Ada tiga saham Saya ambil Ya Di sini yang paling banyak Itu Pegas Ya terlihat sekali Pegas Lalu ada AC Dan juga HMSP Ya Pegas AC HMSP Yang akan kita pilih Untuk kita bahas Pada Morning Briefing Hari ini Oke Kita akan bahas Untuk Pegas Saya akan bahas Singkat saja Ini Pegas menarik Ya terima kasih juga Yang sudah ulas Kebetulan memang Saya mau bahas juga Jadi kalau Pegas Ini sudah Bisa kita lirik Sebenarnya Karena sudah dua hari Dia Koreksi Ya Koreksi yang sangat Heat Karena abis breakout Super duber Super duber Breakout Karena efek Mansur Mologi Ya Tetapi di sisi lain Dia Masih potensi untuk Uji resist Di sekitar 1800an Jadi itu masih target Untuk Pegas Ya Jadi kalau teman-teman yang sudah mau Teman-teman sudah bisa cicil Ya Kalau market senen bagus Pegas harusnya up Karena kalau kita cek dari Tanggal 1208 Untuk Pegas Ya Ini KZ Ini KZ Ya Ini yang akum Pegas waktu naik banyak Ya Hampir 100 miliar Itu harga belinya Di 1666 Ya jadi Kalau kita hitung 1666 Harga sekarang 1655 Posisi dia rugi Dan dia gak mau Karena KZ ini yang Memotori Pergerakan Pegas Kemarin Jadi kalau dia memang Dalang utama Ya pasti Pegas Akan dikerek minimal Di atas harga Pembelian Itu yang harus kita Pahami Nah kalau memang sudah Seperti ini Ya ini kesempatan Under value Karena di bawah harga Badan Ya Maka dari itu Kita boleh Cicil beli Ya Ataupun teman-teman yang nyakut Harga atas Siapa tahu ada yang beli Di pucuk 1735 Anda silahkan Average Meskipun gagal naik Gak usah khawatir Ini saham win-win solution Ini saham fundamental Bagus Valuasi di atas 2000 hingga 2500 Bahkan kalau Pendapatannya membaik Maka proyeksinya bisa di atas 3000 untuk pegas Jadi Gak perlu khawatir Ya cuman Pergerakannya biasanya Agak smooth Ya jadi Gak usah khawatir Meskipun jeblok Kita bisa keep invest Jadi ini saham win-win Kalau naik kita profit trading Kalau turun Kita bisa buat invest Dengan target 2000 ke atas Jadi win-win solution Untuk pegas Dan juga Ya untuk pegas Maksudnya Ya Jadi ini sudah 2 hari koreksi Ya mungkin Harusnya dia akan mengalami Tactical Ribbon Atau 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 candle ketiga masih merah Hadis Senin Hadis Selasa Ya saya yakin Antara Senin sampai Rabu Pegas akan up Jadi teman-teman Sudah bisa cicil Ya Lalu berikutnya Asi Oke Asi ini Lagi ramai juga Ya lagi ramai juga Diperbincangkan Saya juga gak ngerti Kenapa masih pada demen saham Asi Ya di satu sisi Ntar saya gambarkan dulu Ya Kalau kita gambarkan disini Dia rejecting Ini masih sideway Sebenarnya Ya setelah dia breakout Dia sideway pendek Ya meskipun sideway Jadi kalau kita lihat Asi ini Pergerakannya masih cenderung stagnan Ya Ingat ini saham Saham slow Jadi anda Anda gak bisa expect banyak Saham-saham seperti ini Karena ini sahamnya Sangat-sangat slow Ya ini saham yang sangat Amat slow Jadi Oke Kita harus cek weekly dulu Oke Foreign Oke Asi Saya gak bisa komentar banyak Ya meskipun Ada berita Mobil listrik Dan sebagainya Cuma di satu sisi Yang perlu teman-teman ketahui Ini sih Tipe slow Jadi kalau teman-teman Memang tujuan untuk trading Saya yakin Anda cari yang lain saja Ya Cari yang bisa Kasih profit lebih banyak Untuk trading Tapi kalau teman-teman Mau invest Silahkan Harga valuasi Asi itu di sekitar Rp7.000-Rp8.000 Ya Itu untuk invest Dan gak tahu Kapan akan tersentuh Angka tersebut Tapi secara trading Ya Ini adalah support kuatnya Di sekitar Rp5.500 Jadi perhatiin saja Selagi Asi kuat Di atas Rp5.500 Maka Trendnya masih akan Cenderung up Tapi kalau sampai Dia jebol Rp5.500 Ya Maka Akan menjadi sinyal negatif Untuk Asi Saya yakin Harusnya Asi Akan technical rebound Karena kemarin ini Dia sudah Ketahan di M21-nya Dia sudah ketahan Di support Minor Jadi saya rasa Dia akan berpotensi Untuk mengalami Technical rebound Ya jadi Jadi polanya Sangat berpotensi Sebagai pola W Ya Ini dengan Asumsi Sentimen dan market Mendukung Ya jadi Polanya pola W Ya Dengan catatan Dia harus bisa Bertahan kuat Di atas Rp5.000 Rp5.500an Ya Rp5.500 lah ya Kita ngomong Ngomong Simpelnya Ya jadi Mungkin dia akan Testing lagi Mungkin sampai sini Ya Testing di support Baru lanjut naik Ya Kalau dia bisa break Di sekitar Rp6.000 Maka target jauhnya Sudah di sekitar Rp6.300an Ya ini Sudah resistance Kuat Ya Itu untuk Asi Kalau trading Saya enggak Enggak lirik Tapi kalau untuk invest Ya boleh lah Kita enggak Saya khawatir Perusahaan ASI Akan bangkrut Ya Lalu berikutnya HMSP Ini sudah saya bahas Tentang cukai rokok Ya Meskipun ARB Tapi volumenya Makin meningkat HMSP Asiknya Enggak nanggung-nanggung Oh ngeri ya Distribusi Gila-gilaan Kenapa bisa Distribusi Ya Saya sudah jelaskan Ya di video kemarin Bahwa Space untuk Growth-nya ini Sudah enggak ada Ya Di satu sisi Kalau rokok Sudah tergantikan Nama produk Substitute-nya Ya VAP Ya kan orang Sekarang teman-teman saya Ngerokok Pindah ke VAP Ya Rokok elektrik Dan sedangkan Kalau mereka Enggak ada inovasi Ya Mungkin Rokok Orang pasti Masih ngerokok Cuman growth-nya Sudah enggak ada Sudah hilang Bahkan cenderung Berkurang dari Waktu ke waktu Ya Jadi Bisa kita Perhatikan Ya Jangan sampai Kita Mau investasi Jangka panjang Tapi kita Enggak kenal Perusahaannya Jadi baik banget Om saya mau invest HMSP Ya Di satu sisi Memang kinerja perusahaannya Ya Masih oke Ya Cuman dari prospek Yang sudah kurang menarik Makanya saya bilang Aduh kalau rokok Jangan deh Kecuali untuk Keep secara trading Ya Masih oke Untuk HMSP Ya jadi Yang harus teman-teman Ketahui Ya Yang harus teman-teman Ketahui Di satu sisi Dia sudah break Salah satu support Kuatnya Ya Break salah satu support Kuat di sekitar 5.000 1.570 1.580 1.570 1.580 Di break dengan volume Yang luar biasa Ya Nextnya dia akan uji Di sini Nah Ini sebenarnya menarik Kalau Anda berani Ya Dengar Saran saya Anda antri Di harga ARB Atau 1 sampai 3 tik Di atas ARB Berapa nih 1.555 Kurang 7% 1.450 Nah Anda antri Dari 1.450 Sampai 1.460 Atau sampai 1.465 Ya Anda antri Pecah aja Jadi contoh Anda punya 10 juta Anda begitu Jadi 1.550 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 Nah kalau kejemput Saya yakin HMSP akan technical rebound Di hari selasanya Atau mungkin Opennya Turun Langsung rebound Di hari itu juga Ya karena ini pas-pasan Di next support kuat Di sekitar 1.500an Lalu ini pas juga Dengan trend line minor Yang sudah dia break Jadi saya rasa Dia akan terpantul disini Ya karena meskipun Cukai Rokok Gimanapun Ya memang Ya sudah Pasti naik Cukai Rokok Jadi saya rasa ARB ini Cukup Cukup Berlebihan Untuk menanggapinya Oleh para investor Ya tapi balik lagi Ini support kuat Ini sangat kuatnya Di sekitar 1.400an Ini support kuatnya Jadi kalau sampai jebol Bye-bye HMSP Ya tapi intinya Saya yakin Dia akan mengalami Technical rebound disini Ya jadi Kalau kita hitung disini Ya Itu malah Cuma di sekitar 1.490 Ya sekitar 1.500 doang Habis itu rebound Nanti kalau tidak percaya Kita lihat di atas Senat seperti apa Oke Nah Berikutnya Ya berikutnya Saya akan kasih Rekomendasi saham Yang cukup menarik Untuk Bisa kita perhatikan Di 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 Senat Ya Nah Teman-teman Mungkin bisa perhatikan Perkapalan Oke Sochi Sochi juga kita tradingkan Kemarin di hari Jumat Kalau kita cek Ya Kita beli di 926 Ya Ingat ya Ini tanggal 11 Desember Hari Jumat Oke Beli di 178182 Kita cek Di 1926 Ini sebelum Di sini Ya Di 178182 Area belinya Ya Di 1926 Di sini Oke Ya Bahkan Di 1927 pun Harganya sempat Ke 178 Ya Sebelum untuk Dinaikkan Jadi kita beli di sini Benar-benar Pas baru mau Hype-nya Ya Kita jual Di sekitar sini Ya Saya sih jual Di sini Oke Lalu tiba-tiba Ada yang beli lonjakan Di sini Saya udah gak Awal Tapi sebagian member saya Itu ada yang masih Keep Para Jadi saya capkan selamat Nah Perdagangan besok Mungkin masih menarik Ya Untuk Fast Baru Baru Koreksi Kalau kita mau Entry Amannya tunggu Dia koreksi Ya Kalau aman Kita kasih Dia koreksi Satu sampai Lima hari Baru kita Re-entry Ya Atau teman-teman Bisa searching Emiten Teman satu sektornya Ada SMDR Ya Ini juga menarik Dia break Penan Ya ini break Penan Abis itu Consolidate Akung Debrat Naik lagi Ya Lalu Kalau dilihat Dari SMDR Ini belum breakout Dan justru Ini lebih menarik Dibandingkan Sochi Karena Sochi naiknya Sudah lebih dulu Ya jadi Kalau kita perhatikan Ya Ini memang Merupakan area Resisten Cukup kuat Ya Area Resisten Cukup kuat Ya 324 sudah di break Ini resisten Yang cukup kuat Sudah di break Nah Next resisten Penentu Ialah Di sekitar 358 Ya Kita pakai patokan 358 Nah Kalau sampai Secara weekly Ini 358 Bisa ditembus Ya Ini akan menarik Sekali untuk Jangka panjang Jangka paneng Sorry Ya Jadi Di satu sisi Dia sudah break Juga Coba gitu Ya Di satu sisi Dia hampir break Ini trend line-nya Trend line weekly-nya Ya Jadi penentuannya Di minggu ini Minggu ketiga Kalau dia bisa break down Break out Maksudnya Ya penentuannya Di 358 Eh Ya 35 35 Berapa sih 356 356 358 Kalau dia bisa di break Oh Maka bagus sekali Untuk SMDR Ya Jadi kalau kita cek Siapa yang akum Setau sisi retail Kalau untuk SMDR Ya SMDR GR AO YU Ya retail Ya Isinya retail semua Ya harga rata-rata Variatif di 32 Nah Anda tinggal batasin stop loss Anda bisa batasin di 300 Ya ini supportnya Batasin aja Kalau jeblok 300 Delek Ya Atau kalau mau lebih Konferensif Batasin di 30 Ya Jeblok 30 bisa Atau lebih konferensif lagi Kalau dia gagal Klos di atas 224 Out Ya saya sudah bilang Tadi 224 Itu ada support kuat Kalau di jebol Out dulu Kalau teman-teman mau Ya Next target itu jelas Di 350 hingga 360 Kalau bisa break dan close Di atas itu Maka akan lanjut naik Jadi Sochi SMDR Temas pun juga bisa Teman-teman perhatikan Ya Sochi SMDR Temas Kalau bull ini repok Ya nanti Kapan-kapan saya bahas lah Ini saya nggak jelas Ya Ini repok Dan dia pun sudah break Dia punya trend lain gitu Ya dia break Penannya dia udah break Udah jelek Ini sudah mulai fase downtrend Jadi buat yang punya bull Hati-hati Meskipun bisa saja Bandarnya buat chartnya menarik lagi Bisa Tapi ini repok Jadi yaudahlah Skip Ya kita skip Berikutnya Ya SMDR Sochi bisa diperhatikan Lalu teman-teman bisa perhatikan Game FI Ya Ini ya Efek Mansur Morologi juga Dari kemarin Ketahan kuat di 150 Jadi Sampai 150 Membal naik Sampai 150 Membal naik Ya jadi memang Sangat ketahan Pergerakannya Oleh Apa namanya Oleh bandar Bener-bener ketahan di sekitar 150 Ya Jadi kalau kita hitung Yang 150 juga Ya Ini support Support Yang cukup kuat Di sekitar 150 Jadi saya rasa sih Harusnya dikerek naik Coba kita cek Dari 1203 Siapa aja yang koleksi Game FI Ya CC SOW Ini distribusi lumayan Yang nampung YP HD ZP MG CD YB Oh lumayan menarik ya HD ZP MG CD Rata-rata beli 155 156 156 152 Jadi Waktu disini nih Ya diakumulasi oleh mereka Meskipun distribusi Ini distribusi jelas oleh CC Ya Tapi di satu sisi Untungnya masih ada yang akumulasi lah Ya harga akumulasi Di sekitar 155 156 Ya Target pendeknya Dia harus break Di sekitar 165 Ya jadi ini Sideway pendek Dia harus bisa break di 165 Baru menarik Ya Targetnya kita bisa jual di 160 aja Ya Jadi kalau mau jual 160 165 juga sudah oke Oke Jadi Game FI Ini ada efek Masur Mologi Ya Gianya pun masih strong uptrend Ya Kita tunggu saja Kalau gianya dapet sentimen Game FI nya bakal ngamuk lagi Ya cuman batasin Kalau di bawah 150 Nggak ada support kuat lagi Jadi hati-hati Jadi bisa jeblok Karena dia udah nggak ada support kuat lagi Oke Jadi mungkin itu dulu Yang bisa saya sampaikan Thank you banget Buat teman-teman yang sudah nonton video ini Dan sampai akhir Buat teman-teman yang mau join VVIP Ataupun At social media kami Linknya ada di deskripsi Silahkan dicoba Kalau linknya nggak bisa Nanti komen di kolom komentar Nanti kita perbaiki Ya jadi thank you banget See you in the next video Salam trade academy Be silent Be patient Be cuat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa